Jadi bentuk serangan ke website KPU sudah terjadi dan ini luar biasa jumlahnya ratusan juta di DOS itu menyerang ratusan juta, saya nggak bilang puluhan, nggak bilang satuan, tapi ini ratusan juta, itu serangan ke website KPU luar biasa. Padahal website itu kan berisikan informasi, data terkait dengan bukan hasil, kalau hasil di info pemilu, jadi hampir semua situs yang dimiliki oleh KPU diserang dan memang di website kpu.go.id ini lumayan serangan terhadap website tersebut, jadi ratusan juta. Nah pada kondisi itu memang langsung dilakukan penanganan oleh Komisi Pemilihan Umum, Satgas Keamanan Cyber pun sudah standby, saya sendiri dari pagi setelah nyoblos, setelah nyoblos, saya langsung cross-check, kerja-kerja teman-teman luar biasa. untuk meng-cross-check ini, menangani ini, Alhamdulillah hari ini sekarang sudah mulai recovery untuk website kpu.go.id. Jadi mudah-mudahan semuanya masih under control untuk diperbaiki oleh Komisi Pemilihan Umum. serangan itu maksudnya kunjungan kan, bukan serangan cyber kan? serangan cyber, serangan cyber, di DOS itu kan serangan, ya. untuk web info pemilu, yang menampilkan si rekap? ini, udah bisa? ini, ini kan linknya ke info pemilu.kpu.go.id, udah bisa. di awal, di awal, di awal mungkin penyesuaian-penyesuaian melakukan di daerah, tapi sekarang sudah aman, insya Allah. rekap? enggak, ini kan udah aman, udah liat tadi kan, itu udah aman. tapi serangan-serangan sumber? eh, bahasanya sih di sini di DOS dan berbagai bentuk lainnya. yang sudah bisa diakses ke publik, bagaimana papi ini menyikapi kuihkan yang sudah berlangsung saat ini? apakah meyakinkan masyarakat bahwa sumbernya masih rekap saja? enggak, saya sih terserah ya kalau misalnya ada survei atau kuihkan dilakukan oleh pihak luar, itu kan mereka punya metode sendiri, punya cara tersendiri untuk menampilkan, yang merupakan program kerja yang dilakukan oleh KPU per saat ini adalah sebagai alat bantu. si rekap ini sebagai alat bantu, bukan resmi, resmi tetap berjenjang sebagai alat bantu mencoba untuk menampilkan hasil dokumentasi berupa foto C plano dari 5 jenis surat suara yang sudah ditetapkan oleh petugas kami KPPS seluruh Indonesia untuk sampai ke server KPU. silahkan dilihat inilah hasilnya, ada raw datanya berupa image C1 plano dan juga diagram yang sudah dikompilasi dari hasil pembacaan. selamat menikmati selamat menikmati